Sudah tersambung kembali melalui layan telpon kali ini bersama Chris Aprilioni. Mas Chris, bagaimana Anda sampaikan apapun yang diberikan oleh pemerintah, rupanya market kita masih semua bergerak berdasarkan global sentimen yang beredar. Dan terbukti IHS kita langsung drop di 3,67%. Mas Chris, pandangan Anda? Ya, kalau kita lihat memang sekarang ini cenderung masyarakat lebih melihat kembali lagi, lebih kepada sentimen globalnya seperti apa terlebih dahulu. Baik, tadi Anda lihat dari Dow Futures-nya pun sudah mulai menunjukkan zona-zona koreksi. Serawan apa dan apa yang perlu kita nantikan dari Wall Street nanti ketika dibuka? Kalau dari Dow Futures-nya saja sudah mulai menunjukkan sinyal koreksi. Sudah 9% melejit di akhir pekan kemarin. Ya, kalau kita lihat justru pergerakan Amerika itu juga waktu siangnya akan berpengaruh pada Dow Futures. Jadi ketika pembukaan mereka nanti malam itu tidak akan jauh berbeda dengan hasil Futures-nya biasanya. Seperti itu. Dari 2,3 kemudian menuju ke 3,5. Sekarang bertambah lagi Mas Chris di 3,80% sudah dekat sekali ke 4%. In case nanti 5% lagi kemudian di halt. Kita bisa mempersiapkan apa saja ini Mas sebelum ada trading halt. Karena ini juga terus bertelambah koreksi yang ada mendekat ke 4% sekarang. Ya, kalau kita lihat justru sementara ini lebih kepada melihat dari sentimen yang ada itu seperti apa. Bagaimana tindak dari pemerintah terhadap perkembangan virusnya daripada memberikan ke stimulus ekonominya seperti itu. Indeks sektor finansial terpantau koreksi di 4,45% sekarang. Yang apa dibalik jatuhnya indeks sektor finansial rupanya bank-bank big cap juga belum terpantau mampu melawan sentimen yang sangat negatif di pasar saham. Mas Chris ya, meskipun secara fundamental beberapa dari mereka sebenarnya masih baik-baik saja. Ya, balik lagi karena pasar itu masih panik. Karena ditambah lagi juga dana asing juga terus keluar. Yang akan menjadi tolak ukur pertamanya adalah bank-bank big cap. Karena dana asing tersebut justru banyaknya masuk ke sana. Jadi ketika dana asing keluar yang pertama kali akan berdampak adalah sektor dari perbankan. Walaupun secara fundamental kalau kita lihat perbankan fundamentalnya masih cukup kuat dibandingkan ke sektor-sektor yang lain. 10,75% sudah koreksi di sepanjang pekan kemarin. Kali ini tone koreksinya akan seperti apa? Karena bearish trend lainnya juga semakin terkonfirmasi. Bearish market kita seperti apa? Kalau kita bandingkan dengan bearish market, stock market yang lain, Mas Chris, di negara lain. Ya, sebenarnya kurang lebih hampir mirip. Di negara lain juga kurang lebih sudah terkoreksi cukup dalam juga. Hampir kurang lebih sama seperti Indonesia. Jadi memang sekarang permasalahannya lebih kepada area global, bukan pada area dalam negerinya saja. Jadi sementara ini semua market di seluruh dunia akan bergerak berbarengan kecuali hasilnya nanti virusnya sudah mulai bisa diatasi seperti itu. Sekarang sudah semakin mendekat ke 4%, 3,93% koreksi. Berapa kemudian level basis penahan yang masih bisa kita harapkan ketika koreksinya sudah ke 4%? Di hari ini paling tidak, Mas Chris, sebagai penutup. Ya, mungkin seperti hari Jumat kemarin ya, di area 5%. Karena kan batas perusahaan-perusahaan untuk autorejection bawahnya juga dibatasi jadi 7%. Jadi menurut saya area 5% merupakan area penahan kuatnya di hari ini. Baik.